Sabtu siang Wali Kota Jambi Sarifasa menghadiri halal bihalal sekaligus pelepasan jamaah haji asal Kerinci Kedatangan Fasa disambut hangat anggota HKK dengan tarian-tarian khas Kerinci Wali Kota Jambi Sarifasa Sabtu siang memenuhi undangan halal bihalal himpunan keluarga Kerinci Provinsi Jambi Acara ini sekaligus melakukan pelepasan calon jamaah haji asal Kerinci Wali Kota Fasa datang disambut dengan tarian-tarian dan antusias anggota HKK yang sudah menunggu Acara juga dihadiri oleh mantan Geburur Jambi Hasan Basri Agus dan wakil Wali Kota terpilih Dr. Maulana Dalam sambutannya Fasa mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh HKK Jambi yang selalu bersinergi dengan pemerintah Kota Jambi Fasa berharap komunitas seperti HKK dan yang lainnya dapat membantu pemerintah Untuk menyebarkan informasi mengenai program pembangunan Kota Jambi Fasa turut mendoakan agar ibadah calon jamaah haji asal Kerinci dapat berjalan lancar Dan semua jamaah kembali ke tanah air dengan selamat Kami berada di kegiatan halal-bihalal HKK Komisi Jambi dan Kota Jambi Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan, agenda tahunan yang digelarakan oleh HKK Kami pemerintah Kota Jambi sangat menyambut baik kegiatan halal-bihalal yang digelarakan oleh HKK Karena kami tahu HKK ini salah satu penyokong setiap kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Jambi Kami sangat berkepentingan sekali dengan HKK Karena dalam menyukseskan program peminta Kota Jambi Biasanya kami tidak bisa sampai menembus lapisan masyarakat Tetapi melalui kekerabatan-kerabatan kekuatuan inilah kami bisa menembus hal-hal yang mungkin kami tidak bisa lakukan Dan masuk juga dengan perkumpulan-perkumpulan dari daerah lain juga ada Harapan kami kiranya HKK dan perkumpulan-perkumpulan daerah lain itu selalu solid Dan juga selalu bersama-sama dengan pemerintah Kota Jambi dalam menyukseskan pembangunan Kota Jambi Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada HKK, Mubishi Jambi yang telah mencari tali alat dan juga Kami mengucapkan selamat dan mendoakan kepada Jemaah Haji yang berasal dari keluarga besar Dirikji Yang insya Allah bulan depan nanti akan dilepas kebangkatannya untuk menurunkan ibadah suci Kami doakan semoga selamat sampai tujuan tanah suci, beribadah dengan rusuh, pulang lagi ke tanah air, berkumpul bersama keluarga Meka Pestaria, Cek TV melaporkan Terima kasih Terima kasih